Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Leo channel pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi paket karburator mengalami kebocoran walaupun diganti dengan paket yang baru ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut ini ini adalah karburator motor Suzuki Thunder 125cc pertama-tama kita bongkar dulu karburatornya oh iya teman-teman kemarin saya sempat ke dealer Suzuki dan menanyakan harga karburator Suzuki Thunder ini harganya kisaran satu juta lebih kemudian kita buka paketnya setelah itu kita pasang kembali tanpa menggunakan paket kemudian kita analisa bagian-bagian mana yang mengalami kerenggangan oke di sini kelihatannya bagian-bagian mana mengalami kerenggangan pada bagian baut sudah cukup rapat tapi di bagian sisi lainnya masih renggang ternyata masalahnya di sini ialah penutup bagian bawah karena kaburator sudah mengalami kebenggangan pada bagian bawah sepertinya sepertinya Kemudian kita beri tanda bagian-bagian mana yang mengalami kerenggangan. Lalu kemudian kita ratakan menggunakan gerinda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk bagian karburator saya sarankan kepada teman-teman untuk tidak menggunakan mata gerinda potong atau janai. Baiknya kita menggunakan mata gerinda jenis amplas agar hasilnya lebih halus dan tidak kasar. Terima kasih telah menonton! 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 elokin! Tutanku untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kemudian kita haluskan lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati